Intro Baik, matahari berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Arief Bakhtiar, spesialis paru konsultan overview tentang COVID-19 Kami persilahkan Dr. Arief Bismillahirrahmanirrahim Terwakasih Dr. Yusuf, Terwakasih Dr. Brahmana Yang saya hormati, Dr. Musofa, Dr. Chris Saya Arief Bakhtiar, saya Wakil Ketua Satgas COVID-19 di Surabaya ini juga tim PINIRI di RSUD Dr. Stomo Mudah-mudahan kalian tidak bosan mendengarkan semua informasi terkait COVID-19 karena selalu berkembang dan selalu justru informasi yang di luar media sendiri justru lebih banyak kita terima dari media sosial Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang selalu menyebarkan berita yang tidak benar Kita tidak pernah membayangkan sampai seperti ini Saya yakin jadangan mulai sejak lahir sampai saat ini Belum pernah merasakan wahabah yang sedemikian daksat, penyakit yang sedemikian hebat Sampai yang namanya sholat itu sampai sholat jamaah itu sampai tidak ada Saking oponi, semua sendi kehidupan kena semua Semua kena semua Tidak ada yang luput Tidak ada yang luput Dulu waktu era HIV, AIDS Orang pada takut Tapi HIV selama kita tidak ngapa-ngapain Ya aman-aman saja Ya Aman-aman saja Ya slide Dulu waktu awal-awal Pak Menkes kita berusaha bagaimana caranya supaya COVID ini tidak sampai masuk ke Indonesia Tapi kami sendiri di kalangan medis sudah yakin bahwa Bulan-bulan Februari itu mungkin sudah ada sebenarnya Tapi Lost case Ya kelewatan Dan akhirnya Kasus 01-02 pecah di bulan Maret Setelah itu Wah Sudah Setara eksponensi Sudah Eksponensial kwadrat sudah ya Sampai saat ini ya Slide Ini data saya dapat per 10 Juli Amerika Masih menduduki peringkat pertama Ya Coba lihat Slide berikutnya Ini Indonesia Tidak selisih banyak dengan Cina urutannya Ya Padahal Waktu sampai bulan Februari itu Cina masih mendominasi Setelah itu kemudian Maret April Sampai saat ini Yang di Cina justru mulai Stabil dan mulai turun-turun-turun Di belah dunia yang lain yang Semakin meningkat Ya Ini Indonesia Selisih berapa nomor dengan Cina itu Suma selisih tiga nomor Ya Slide berikutnya Ya Ini data sampai 10 Juli 70 ribu di Indonesia Saat ini mungkin sekitar sudah 75 Kalau salah Sudah 75 ribu kasus di Positif di Indonesia Yang terdeteksi Ya saya ngomong yang terdeteksi Kalau 75 ribu berarti itu Data mungkin data dua hari yang lalu Karena Sample pemeriksaannya Mungkin dua hari yang lalu Baru keluar hari ini Seperti itu Ya Kita lihat Jawa Timur Sekarang Anda berada di Zona yang sangat-sangat Merah kehitaman Ya Jawa Timur menduduki Peringat pertama Bahkan Mbu Sake Ngoponi Saat ini Hari ini Dokter Terawan Ngantor di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Sake Ngoponi itu Ya Sampai Pak Menkesnya Ngantor di sini Ya Mungkin ini Kita kilas balik Hampir 100 tahun yang lalu Wabah ini pernah terjadi Berlangsung Lebih satu ada yang Sampai tiga tahun Waktu itu Sedemikian hebat Total dikatakan Sampai enam juta orang Meninggal waktu itu Ya Dalam waktu Tiga tahun Nah ini mulai Kita anggap Mulai Januari ya Kita anggap Mulai Januari Kan mulai akhir Desember Sampai sekarang Berarti sudah enam bulan Sudah tujuh juta Yang meninggal Kita membayangkan Ada kucing mati 150 ekor saja Sudah kelihatan Sembingian banyak Ini jutaan orang Meninggal Hanya dalam waktu Enam bulan Ya Slide Ini saya Cuplik dari Cover Majalah-majalah Waktu Mengenai Wabah-wabah Mulai HIV Kemudian SARS Lah kok ya Lah kok ya Dari Wabah-wabah ini Yang penularannya Relatif sulit Di kontrol ya Yang mulai itu ya Yang mulai SARS itu ya Dulu saya masih ingat Tahun 2001 Waktu Di Sutomo itu ada ruang HIV Di lantai 2 Dr. Musofa ya Di lantai 2 Ruang tropik tuh Dibuangkan sebagai ruang HIV Waktu itu Itu kalau masuk Kita pakai baju yang harus Lengkap Baju lengkap Saya masih Dr. DM masih Ke pasien Baju lengkap Tapi setelah itu Kita Menangani pasien HIV Biasa ya Gak perlu Gak perlu apa Gak perlu APD khusus Kecuali kalau mau melakukan tindakan Atau kan Ada tindakan-tindakan Yang berkaitan sama pemberdahan Hanya itu aja Di luar itu gak perlu pakai apa-apa Tapi wabah yang semua itu Mulai SARS Kemudian MERS H1N1 Flu burung Sampai saat ini Kita gak ngapa-ngapain saja Bisa kena Kita sudah Melihat jumlah tenaga kesehatan Jumlah dokter Di Jawa Timur ini Termasuk yang tertinggi Di Indonesia yang kena Slide Ini secara sekilas Wabah mengenai Terkait seperti flu ini Ada dua Ada dua golongan Golongan Orto-Mixo-Viridae Sama Corona-Viridae Orto-Mixo-Viridae itu yang H5N1 H1N1 Yang Corona ya Mulai SARS MERS Sama yang sekarang ini Slide Ini awalnya dulu Virusnya diberi nama Novel Corona Virusnya Encov 2019 Tapi kemudian Pada bulan berikutnya Namanya sudah diganti Nama virusnya SARS-Cov-2 Virusnya SARS-Cov-2 COVID-19 itu Nama penyakitnya Jadi jangan sampai kita Tenaga kesehatan Kena virus COVID Jadi COVID itu penyakitnya SARS-Cov-2 itu Nama virusnya Slide Ini Bentuknya sudah Sudah Jamak di otak kita Indonesia juga disukai Mungkin karena Di sini juga ada buah yang mirip Corona Buah rambutan itu ya Gara-gara itu juga Slide Nah Sebenarnya Corona ini Ada dua golongan Yaitu yang low pathogenic Itu mungkin Dulu Mungkin kita sudah pernah kena Tapi Hanya gejala flu Biasa ringan Ya Yang high pathogenic ya Mulai Mulai SARS itu SARS MERS Sama yang terakhir ini Itu sampai timbul Pneumoni Kalau yang low pathogenic Tidak Slide Pathogenicnya Sebagai mana Sudah kita ketahui Reseptor S2 Ya Reseptor S2 Yang sebagian besar Adanya di Sel alveolar Tipe 2 Sehingga Tidak salah Jika manifestasi Di paru Sebagai Mendominasi Tapi tidak menutup Kemungkinan Pasien-pasien lain Memiliki gejala Gastrointestinal Karena disana Juga ada sedikit reseptor S2 Slide Penyebaran nanti Sama Dr. Musova Mengenai PPI-nya Walaupun kemarin Rame mengenai WHAO Menyatakan Apa Airbon Sebenarnya Tidak secara gamelang Menyebut ini Airbon Bukan Tapi dalam kondisi tertentu Seperti dalam ruangan Yang tertutup Dalam Orang yang berkumpul Masalah banyak Itu yang berpotensi Tetap yang utama Sama saya itu Tidak disebut Sebagai Droplet Slide Penularan bisa langsung Tidak langsung Kalau yang langsung Itu mungkin Membuat kita Sudah waspada Ada orang bersin Batuk Sudah langsung waspada Tapi yang tidak langsung Itu yang bikin kita Lengah Droplet Kena meja Tanpa sadar Tangan kita Nyentuh meja Kemudian tangan kita Nyentuh area wajah Disana penyebaran Tidak Langsung Itu yang harus Kita waspadai Slide Protokol Sudah bisa Di download Banyak Banyak Silahkan Bahkan yang kemenkes Yang 5 Sudah mulai ada Sudah mulai Sudah mulai dibuat Saya juga belum dapat Silahkan download Cari sendiri Banyak Manifestasi Sebagai mana yang saya Sebutkan tadi Karena sebagian besar Ada di mana Di alveolar Maka Sebagian besar juga Gejalanya terkait Respirasi Tapi ada juga yang Gejala utamanya Bukan respirasi Bukan ya Secara umum Gejala yang terkait Respirasi Demam, batuk Nyari tenggorok Sama sesak Itu yang utama Beberapa kasus Ada anosmia Saya punya pengalaman unik Seorang Perawat Mengantarkan suaminya Jelas penemoni Si Perawat ini Tidak ada gejala Apa-apa Dia Ikut pakai APD level 2 Karena dia perawat Ikut Nunggu suaminya Yang harusnya Isolasi Tidak boleh Tapi karena dia perawat Terus Saya ikut menunggu Saya pakai APD level 2 Diniati seperti itu Saat menggunakan APD level 2 itu Mencium Bahwa itu Bisa 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 muncul Kok tiba-tiba Di ruangannya itu Kan ada itu Ada apa Pewangi ruangan Saat pewangi ruangan Dia nyemprot Kan terdengar Kira-kira Kan saya Agak lama Sekitar 5 menit Dalam ruangan itu Tiba-tiba Perawat ini Bilang ke saya Doki Semprotan wangi Kok aku gak mampu ya Waduh Langsung Swipe juga Hari itu juga Hasilnya muncul 3 hari kemudian Positif Istilah positif Yang suami sudah jelas Penemoni Slide Nah Ini yang terjadi Kenapa kok Katusnya banyak Karena justru Sebagian besar Itu Tidak bergejala 70-80% COVID-19 Tidak bergejala Itu yang membuat Penyebaran banyak Karena apa Mereka-mereka yang Tidak bergejala Merasa dirinya sehat Mungkin termasuk Singgolongan double Protokol kesehatan Tidak jalan Orang pakai masker Dia yang nularkan Ke orang lain Penyebab Apa Jumlah Cakupan itu Kita sedikit Jadi sebenarnya Lebih banyak Yang tidak bergejala Tapi yang kita tangkap Banyak yang bergejala Itu sedikit Karena apa Selain karena memang Sebagian besar Tidak bergejala Juga masalah Yang diperiksa Tidak banyak Indonesia Termasuk negara Dengan cakupan Pemeriksaan jumlah PCR per 100 Per 100 ribu Atau per 1 ribu penduduk Itu termasuk kecil Kita Jadi kalau yang diperiksa Sedikit ya Yang tertangkap Juga sedikit Gitu ya Jadi saya sendiri Meragu Saya yakin Kalau jenangan klinisi Melihat data yang Ditampingkan di televisi Jumlahnya sekian PDP sekian Peninggal sekian Hati kecil saya berkata Di lapangan Jauh lebih banyak Dari angka-angka itu Slide Gejala yang sebagian besar Memang terkait respirasi Tapi jangan salah Ada gejala-gejala Yang tidak terkait respirasi Sama sekali Ada diare Mual muntah Dia penemoni Dia penemoni Ada Penemoni di bagian basal Tapi tidak ada gejala respirasi Keluarnya justru Mual muntah Jadi artinya apa Ya tidak salah Kalau warga Atau orang-orang itu Menyangka Saat ini Loro titik Sakit sedikit Dianggap covid Titik dianggap covid Bahkan yang tiba Tidak bergejala Dianggap covid Mereka berpikiran Covid menjadi Bisnis Padahal faktanya demikian Jadi Tidak mesti ada Ingat tadi 70 hingga 80 persen Tidak Bergejala Dulu ramai yang kasus Sopir ojol Kecelakaan Sopir ojol Kecelakaan di Dr. Sutomo Kemudian meninggal Dia di PDP kan Teman-teman ojolnya Tidak terima Dia itu loh Kecelakaan Kok tiba-tiba di covid kan Hanya gara-gara Saat masuk IGD Kan semua Di screening loh Rapidnya reaktif Masuk PDP Tidak berapa lama Pasien ini meninggal Teman-teman ojolnya Tidak terima Meninggalnya gara-gara Kecelakaan Kok di covid kan Tiga hari kemudian Eh dua apa Tiga hari kemudian Pers release Disampaikan hasil Swapenya Positif Ya Oke Slide Ini gambaran Foto Romsom Gambaran foto Romsom Yang kasus itu memang Jadi sedikit berbeda Dengan gambaran Pneumoni bakterial Kalau bakterial Biasanya Mengikuti gambaran Lobus Biasa ya Gambaran lobus paruh Dan kasar putih Kalau ini biasanya Rata Dan biasanya Yang kasus itu dari Perifir Maupun dari basal Tidak dari sentral Yang kas Yang kas Slide Ini Perjalanannya Tapi kalau sudah Gambaran ARDS itu Ya sudah Tapi kalau Pasti awal itu Bahkan Pada foto torak Bisa jadi Tidak kelihatan Baru kelihatan Dilakukan City scan Ya Tapi kita tahu Tidak semua Fasilitas kesehatan Mempunyai City scan Ya Terus Nah ini City scannya Jadi Dia kasar dari Perifir Bagian basal Basal atau Perifir Dan sering Bilateral Itu kas Ya Istilah GGO Sudah kan Sudah Lazim saat ini Slide Nah ini Definisi Sorosa dihafal Sorosoro Untuk kepentingan Klinis Kan ada PDP UDP Walaupun Sebenarnya Tidak sesuai dengan Kalau di WAO Tidak pakai istilah itu Dulu Kementerian Kesehatan Tujuannya Supaya tidak menggunakan Istilah suspek Waktu itu Sebab kalau sudah Istilah suspek Kewatir orang-orang Sudah ketakutan Faktanya Saat ini Walaupun OTG Orang sudah ketakutan Jadi Pengalihan Istilah itu Tidak Tidak ada gunanya Sebenarnya PDP UDP Sama UTG OTG itu Sweep positif Tanpa Gejala Ya ODP Gampangkan Ispa Orang dengan Ispa Tanpa Ada gambaran Pneumoni PDP Gambaran Pneumoni Sudah Itu Klinisnya Jadi Kalau Barangkali Merujuk Seperti Ada kasus Kemarin Di Sutomo Dari Buskesmas Merujuk Pasien tidak ada Gejala Rapid Reaktif Dikirim dengan PDP Salah ya Jadi PDP Kalau ada apa Pneumoni ODP Ispa Saja OTG Itu Sweep positif Tapi tidak ada Gejala Jadi Diingat Di sini Tidak ada Klausul Rapid Jadi Rapid Test Tidak Masuk Dalam Terminologi Pembagian Ini Jadi Kalau Rapid Positif Tidak ada Gejala Masuk Apa Dia Belum Bisa Dimasukkan Ya Bukan ODP Langkah Berikutnya Pasien Ini Disweepkan Jadi Rapid Tidak Ikut Masuk Terminologi Di Slide Langsung Saja Jadi Cara Ngapaloi Untuk Kepentingan Klinis ODP PDP OTG ODP ISPA PDP Ada Pneumonia Atau Misalkan Tidak ada Gambaran foto Tapi Klinis Pneumoninya Jelas Misalkan Batuk Sesak Misalkan Didengarkan Mungkin Kita Mendengarkan Rolgi Mungkin Kalau Sudah Infiltratnya Banyak Kalau Infiltratnya Masa awal Jarang Karena Batuknya Tidak Berdahak Tidak Relatif Tidak Memproduksi Dahak Yang Encer Slide Terus Terus Slide Langsung Terus Kasus Confirm Didapat Dari Hasil Swap Bukan Rapid Bahkan Sesungguhnya Kami Klinisi Tidak Perlu Rapid Yang penting PCR Tersedia Dan Bisa Dilakukan Dengan Cepat Sudah Itu Yang Penting Karena Rapid Sesungguhnya Malah Buang 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 Sumber Daya Rapid Negatif Bermana Tidak Bermana Rapid Negatif Dia Berkejalah Tetap Harus Swap Terus Ada yang Sudah Pernah Diswap Sakit Terasanya Sakit Saya Itu Dulu Sering Swap Begitu Saya Diswap Baru Sadar Saya Ternyata Sakit 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 Sekali Ini Rapid Tadi Slide Terus Rapid Sebenarnya Gambar Ini Kita Sudah Familiar Jadi Sebenarnya Kita Bisa Menjelaskan Dengan Bahasa Yang Sederhana Cuma Perlu Waktu Untuk Menjelaskan Ke Orang Orang Itu Perlu Waktu Jadi Masyarakat Kita Ada Yang Begitu Walaupun Itu Hanya IGG Sudah Takut Setengah Mati Tapi Begitu Ada Anggota Keluarganya Yang Rapidnya Positif Dianggap Diperlakukan Protokol Covid Tidak Terima Juga Ada Jadi Serba Salah Masyarakat TIPI Itu Ya Jadi Serba Salah Jadi Kita Hanya Bisa Menyampaikan Rapid Kita Mendeteksi Adanya Adanya Antibodi Atau Kekembalian Dalam Tubuh Kita Atau Tidak Hanya Itu Aja Kalau Orang Rapidnya Sudah Positif Tapi IGG Bagi Kita Yang Klinisi Bisa Berpikir Mungkin Ini Sudah Aman Tapi Secara Program Di Rapid Rapid Positif Diswap Rapid Negatif Berpikir Ini Mungkin Palsu Negatif Palsu Karena Rapid Negatif Bisa Berarti Tidak Orang Ini Tidak Berat Terinfeksi Sama Sekali Atau Belum Terbentuk Antibodi Atau Memang Immuno Compromise Jadi Rapid Positif Diswap Diswap Rapid Negatif Terus Kodoh Harusnya Kalau ada gejala Ada kontak Terus Jadi Rapid Buang Buang Slide Terus Ya Mengenai gejala ringan Sedang berat Ini sebenarnya Nanti Fungsinya Untuk Pembagian Isolasi Artinya Orang Dengan Kadang-kadang Dia ODP Atau PDP Tapi Gejalanya Ringan Kalau Memang Rumah Sakit Itu Available Tersedia Kita Masuk Kalau Tidak Tercukupi Ya mungkin Bisa Isolasi Mandiri Itu Dengan Kita Membagi Ini Ringan Sedang Atau Berat Patokannya Apa Kalau Sedang Itu Sudah Orang Sudah Mulai Membutuhkan Oksigen Ini Masuk Golongan Sedang Kalau Orang Ini Hanya Demam Batuk Pilek Tanpa Perlu Bantuan Oksigen Sudah Ringan Itu Sebenarnya Bisa Isolasi Mandiri Selama Ruangannya Mencukupi Kalau Berat Sudah Pasti Harus Ya Harus Slide Ini Definisi Kontak Rat Orang Yang Pernah Berada Dalam Radio Satu Meter Dengan Penderita Kalau Kita Pakai APD Itu Kalau Perdefinisi Ini Kita Pakai APD Lengkap Itu Sebenarnya Tidak Dibalongkan Sebagai Kontak Rat Sebenarnya Demikian Kembali Kepada Pertanyaan Yakin APD Bener Jadi Sebenarnya Kita Kalau Pakai APD Level Tiga Itu Tidak Digolongan Sebagai Kontak Rat Sebenarnya Dengan Syarat Pemakaian APD Benar Slide Ini Oh Ya Jadi Kita Kalau Tidak Yakin APD Kita Bagus Sudah Kita Tetap Digolongan Kontak Rat Orang Satu Kerja Satu Kantor Ataupun Satu Kendaraan Itu Nanti Gunanya Untuk Mencari Tracing Nanti Kalau Ada yang Positif Di Tracing Satu Per Satu Karantina Kapan Prinsipnya Semuanya Itu Isolasi Semuanya Kalau yang Gejala Ringan Bisa Isolasi Mandiri Edukasi Harus Kuat Tempatnya Harus Mumpuni Pemkot Kita Memberikan Kebijakan Orang Yang OTG Swap Positif Dikirim Ke Asrama Haji Itu Sebenarnya Tujuannya Untuk Mereka Mereka Yang Rumahnya Tidak Mumpuni Untuk Melakukan Isolasi Mandiri Sebenarnya Tapi Mungkin Sudah Kebalasan Di Gebiak Wiarus Positif Swap Kirim Kesana Kalau Bagi Kami Sebenarnya Itu Akan Lebih Bermanfaat Buat Mereka Mereka Yang Rumahnya Satu Petak Satu Petak Kalau Di Surabaya Bagian Utara Kalau Belajar Bahasa Inggris I'm Eating In The Living Room I'm Sleeping In The Living Room My Mother Cooking In The Bathroom Guru Bahasa Inggris Bingung Kok Cooking In The Bathroom Dia Jangan Guru Nyeron Tempat tidur Tempat makan Di satu ruangan Di situ Tempat seperti itu Yang sulit Untuk dilakukan Isolasi Mandiri Mungkin Tempat Yang Disediakan Lebih Bermanfaat Untuk Mereka Seperti itu Kalau Rumahnya Cukup Dia Punya Kamar Tersendiri Ventilasi Bagus Isolasi Mandiri Di rumah Sliders Karena Satu Di Isolasi Rumah Sakit Tidak Enak Percaya Dulu Salah Satu Senior Anastasi Waktu Jaman Flu Burung Setelah Melawat Pasen Flu Burung Pasen Meninggal Si Dota Ranase Disini Badanya Demam Dicurigai Langsung Masuk Isolasi Waktu Flu Burung Tiga Hari Stress Ruangan Tertutup Tidak Bisa Melihat Sirkulasi Variasi Diurnal Matahari Tidak 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 Seorang Dota Spesialis Waktu Awal-awal Kasus Ini Bulan Maret Di Isolasi Rumah Sakit UNER Beliau Datang Dari Malaysia Mengaku Kok Batuk Karena Mengaku Ditangkep Isolasi Mandiri Dicatalkan Dua Minggu Waktu Dua Minggu Hari Ke Enam Hari Kedelapan Teriak Sudah Saya Minta Pulang Jadi Isolasi Tangan Tidak Nyaman Jadi Isolasi Mandiri Kalau Memang Orang Well Educated Tempat Mumpuni Di rumah Lebih Enak Slide Ini Sekali Berisipnya Isolasi Terapi Tadi Disinggung Sekilas Sama Dokter Bramana Belum Ada Terapi Yang Spesifik Kita Paham Ini Masih 6 Bulan Umurnya Kalau Acuan Saya Diparuh Ngomong Acuan TB Saja TB Umurnya Sudah 100 Tahun Lebih Semenjak Pak Koh Itu Menemuk Berhasil Mendeteksi Itu Pengobatan Itu baru Tahun 95 Resmi Berarti Perlu Waktu Paling Sekitar 90 Tahun Ini Masih 6 Bulan Antivirus Antivirus Yang ada Masih Trial Jadi Gak Usah Gak Oleh Semuanya Masih Trial Boleh Dicoba Kalau Tersedia Monggo Monggo Ini Antivirus Pilihan Bilih Monggo Mana Di rumah Sakitnya Di Institusinya Yang Tersedia Silahkan Dipakai Gak Usah Yele Yelan Pakai Ini Enggak Semuanya Masih Trial Semua Ya Kok Selain Semen Pak Semen Kopi Disana Nanti Gak Apa Ambil Aja Ini Obat Obat Yang Mahal Interlequin 6 Kemudian Ada Tokilizumab Slide Ini Ini virus Tapi Kalau Ada Gambaran Pneumoni Tetap Antibiotik Empiris Tetap Kita Berikan Ini Golongan-golongan Yang Bisa Diberikan Monggo Yang Tersedia Mana Silahkan Dipakai Kalau Fasilitasnya Ada Mumpuni Sambil Pasiennya Nunggu Hasil Kultur Pemeriksaan Penandain Inflamasi Bisa Buat Tajuan Untuk Perubahan Antibiotik Ini Empiri Saja Ya Slide Untuk Masalah Tracing Maupun Pemantauan Pasien-pasien Insolasi Mandiri Itu Kewenangannya Ada Di Dinas Kesehatan Ya Sudah Bukan Ranahnya Rumah Sakit Untuk Itu Ya Bukan Rumah Sakit Slide Management Non-farmakologis Ya Artinya Nanti Yang Penting Untuk Pasien Bekal Isolasi Mandiri Yang Penting Yaitu Mengenai Cuci Tangan Pakai Masker Nutrisi Yang Cukup Kemudian Ruangan Itu Harus Yang Berventilasi Baik Ruangan Berase Tertutup Itu Saat Ini Tidak Direkomendasikan Ventilasi Harus Baik Jika Memungkinkan Tambahin Bentuk Satu Exhaust Taruh Dalam Kamar Cuma Memang Konsekuensinya Beban AC Meningkat Skak Skak Popo Bepan AC Meningkat Slide Ini Tadi Sudah Hand Sanitizer Kita Tidak Mendewakan Hand Sanitizer Justru Yang Penting Itu Air Mengalir Dengan Sabun Jika Tersedia Jadi Hand Sanitizer Jika Memang Tersedia Tapi Jika Air Sabun Gampang Terjangkau Lebih Baik Dengan Air Dengan Sabun Slide Sudah Kita Singkung Mengenai Multivitamin Immunomodulator Sakarpis Sampean Menggunakannya Semuanya Boleh menguji Coba Yang penting Rasional Yang penting Rasional Tidak Digantungkan Di Kalung Saya Kira-kira Seminggu Sebelum Kasus Kalung Itu Meledak Saya Sempat Memeriksa Pak Menteri Di Juanda Saya Ditelepon Disuruh Meriksa Saya Kaget Melihat Staff Tapi Saya Waktu Tidak Berpikir Yang Aneh Saya Berpikiran Mereka Mungkin Ada Pertemuan Yang Membahas Tentang Eukaliptus Saya Hanya Berpikir Seperti Saya Pikir Ada Seminar Saya Tahu Tapi Saya Tidak Komen Karena Pikir Akan Ada Pertemuan Begitu Satu Minggu Kemudian Oh Alay Kita Bisa Ngomong Ideal Semua Setik rumah sakit Selama dia bisa Dibuat Pemisahan Separasi Bisa digunakan Saat ini Slide Yang Penting Sekarang Sarana Diagnostik PCR Yang Cepat Supaya Pasen Tidak Numpuk Slide APD Sekali Pakai Jangan Ada yang Pakai Berulang Kecuali Vasil Masih Bisa Didesinfeksi Terus Lewat Oke Saat ini Semua Direkomendasikan Semua Pakai Masker Semuanya Karena Bisa Mengurangi Angka Penularan Semua Tidak Masker Apapun Terus Saya Hanya Sedikit Berpesan Kan Kita Jumpai Masker Yang Ada Klep Yang Ada Katup Yang Tujuannya Mungkin Saat Kita Mengebuskan Bisa Keluar Kalau Kita Menghirup Enggak Itu Kalau Setting Seperti Ini Saya Tidak Merekomendasikan Karena Kalau Kita Sehat Ternyata Kita Sebagai Sumber Penular Kita Bisa Menyebarkan Ke Orang Lain Tau Yang Ada Katup Oke Slide Ini Yang Unik Bahkan Para Petinggi Negara Kita Juga Ngasih Contoh Kayak Ini Gaya Masker Ya Mungkin Saya Bayangkan Mendengar Kelambian Tapi Gak Katup Iya Banyak Ya Kita Juga Itu Ya Banyak Masalah Petinggi Kita Juga Ngasih Contoh Kayak Gitu Oke Saru Kan Tapi Gak Katup Oke Demikian Terima 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 Mungkin Jika Ada Pertanyaan Terkait Klinis Maupun Terkait COVID-19 Ini Monggo Silahkan Gak Lama Karena Nanti Disambung Sama Dr. Mussova Mengenai PPI Yang Gak Terima Protes Silahkan Bumpung Saya Masih Di Biasanya Itu Kan Mereka Yang Mau Masuk Kepondo Itu Kan Minta Surat Keterangan Sehat Kita Yang Di FKTP Kadang-kadang Bingung Kalau Dia Diberi Surat Keterangan Sehat Tanpa Ada Pemeriksaan Itu Apa Dibenarkan Itu Sebenarnya Harus Diperjelas Ini Dibintah Surat Keterangan Sehat Surat Keterangan Bebas COVID Atau PE Kalau Memang Yang Spesifik Seperti Rumah Sakit Yang Rujukan Itu Rumah Bebas COVID Itu Harus Ada Pemeriksaan Lengkap Minimal Swipe Selama Dia Ada Keluan Minimal Swipe Kalau Tidak Ada Keluan Tetap Swipe Itu Untuk Kita Membuktikan Bahwa Ini Bebas COVID Sebenarnya Tapi Kalau Hanya Tidak Ada Tidak Didapat Mereka Bisa Puas Dengan Kata-kata Tidak Didapatkan Tanda-tanda Ispa Sudah Cukup Bagi Mereka Ya Ya Monggo Tapi Itu Tidak Menyelesaikan Pasang Apa Tidak Ada Misalnya IDI Atau Bersama Dengan Yang Lain Itu Datang Ke Pondok Pondok Untuk Memberikan Informasi Ini Karena Biasanya Yang Di Pondok Pondok Itu Yang Radok Nyeyel Kalau Untuk Yang Didik Naskan Memang Sudah Ada Anjuran Untuk Tidak Melakukan Tata Puka Terima Kasih Ini Usul yang Sangat Menarik Mungkin Tadi Pas Waktu Dr. Bramana Tadi Bisa Disampaikan Tapi Saya Sangat Berterima Kasih Memang Saatnya Menjadi Dilema Bagi Para Orang Tua Terutama Yang Mondok Kalau Yang Sekolah Regular Masih Relatif Masih Iya Pola Pendidikannya Memang Beda Dengan Yang Di Mondok Mereka Langsung Melihat Pembekalan Yang Langsung Dari Kiyaine Seperti Itu Kemudian Waktu Pembelajarannya Tidak Hanya Waktu Sekolah Tapi Mulai Subuh Bangun Tidur Kumpul Barang Ikut Pengajian Itu Sampai 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 Belum Dapat Jawaban Yang Pas Terang Saat Dikonsuli Para Orang Tua Bagaimana Anak Saya Saat Kepondok Walaupun Pondok Menerapkan Protokol Protokolnya Arek Arek Terkumpul Tapi Ternyata Guru Gurunya Yang Pulang Pulang Pergi Ternyata Tapi Terima Kasih Mungkin Jadi Dr. Yusuf Ini ada Usulan Kita Ke Area Pondok Dari IDI Maksudnya Pendekatan Ke Mereka Mereka Bagaimana Nanti Selanjutnya Nanti Usulan Itu Sangat Baik Tapi Pondok Di Jawa Timur Sangat Banyak Apakah Nanti Lewat Ada Saya Pernah Lihat Itu Kita Masuk Juga Ke MUI Kemudian Ke Departemen Agama Jadi Kita Punya Koneksi Sebenarnya Bagaimana Usulan Usulan Dari Organisasi Profesi Itu Nyampe Ke Mereka Itu Sudah Kita Kerjakan Jadi Saya Tahu Sendiri Di IDI Wilayah Sudah Masuk Mereka Jadi Karena Mereka Pun Tidak Ada Pengalaman Tentang Bagaimana Protokol Kesehatan Yang Yang Standar Yang Seperti Itu Selama Ini Mungkin Dari Pemerintah Terima Kasih Usulannya Terima Kasih Yang Lain Saya Menangani Karyawan Karyawan Perusahaan Dimana Saat Ini Kalau Dulu Dulunya Pada Saat Dipulangkan Dari Rumah Sakit Terujukan Dengan Sweb Dua Kali Negatif Tapi Akhir Akhir Ini Disampaikan Bahwa Sweb Negatif Satu Kali Sudah Dipulangkan Kemudian Dari Perusahaan Yang Bekerjasama Dengan Kami Itu Mewajibkan Dilakukan Lagi Sweb Satu Kali Untuk Memastikan Bahwa Negatif Setelah Diulang Sweb Ternyata Negatif Diberikan Tetap Istirahat Lagi Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Pada Saat Akan Masuk Perusahaan Mewajibkan Untuk Rapid Test Ulang Rapid Test Ulang Masih Reaktif Untuk IgM IgG Itu Bagaimana Jelasan Mengenai Rapid Test Itu Yang Harus Disebar Luas Dan Memang Saya sempat Mengalami Itu Dari Perusahaan Menanyakan Tapi Pihak Perusahaan Dipanggil Ke rumah Sakit Dijelaskan Mereka Bisa Menerima Jadi Sekali Kita Juga Menunjukkan Mengenai Panduan Yang Baru Mengenai Dari WIO Bahwa Secukup Satu kali Negatif Bisa Asalkan Dia Tidak Berkejala Klinis Tiga Hari Terakhir Ini Dia Tidak Berkejala Sudah Lewat Dari 14 Hari Sejak Onset Sudah Sembuh Rapid Positif Kita Jelaskan Sebenarnya Rapid Mereka Tidak Berguna Lagi Sudah 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 Ngapain Karena Rapid Positif Harus Swipe Bingung Satu Kasus Tidak Ngajak Mereka Komunikasi Akan Terus Berulang Dan Biasanya Sudah Punya Semacam Doter Perusahaan Kita Juga Mengundang Mereka Berbicara Kita Sampaikan Apa Yang Menjadi Seharusnya Saat Ini Malaupun Swipe Positif Sudah Dua Bulan Kerja Tidak Tidak Dulu Masih Tidak Boleh Ada Perawat ICU Kita Perawat ICU Dua Bulan Positif Terus Dua Bulan Tidak Masuk Karena Sesuai Panduan Yang Baru Sudah Ini Masuk Kriteria Sembuh Ya Satu Lagi Terakhir Selamat Siang Nama Saya 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 Mau Tanya Lebih Terkait Teknis Ke Pasien Yang Kejalan Klinis Berat Untuk Penggunaan Low Molecular WD Parin Sama Fibrino Fibrinolitik Itu Tempatnya Gimana Soalnya Kebanyakan Kita Sudah Pakain Antikoagulan Tapi Dari HCL Kelihatannya D-dimer Sama Fibrinogen Meningkat Tajam Tempatnya Sudah Fibrinolitik Langsung Dijawab Sama Dokter Chris Karena Kami Saya Di rumah Sakit Lain Juga Memberikan Terapi Tapi Artinya Sekarang Ada Bos Betul Jadi Pada Pasien Pasien Yang Dengan Fase Gangguan Napas Nanti Selain Saya Ada Gangguan Napas Tadi Tadi Pada Awal Prehospital Nanti Ada Yang Kita Awasi Kemungkinan Potensi Gangguan Napas Salah Satunya Adalah Pada Waktu Saturasi Sudah Mulai Turun Dia Tidak Terasa Dia Klinis Orang Jelas Kalau Orang Yang D-dimer Itu Jelas Biasanya Orang Happy Tapi Saturasi Sudah Turun Jadi Happy Voxia Yang Kita Kenal Itu Langsung Diperiksakan D-Dimer D-Dimer Langsung Meningkat Tajam Dan Itu Letaknya Untuk Penempatan Itu Dan Penggunaan Antribut Ini Tadi Adalah Untuk Mencegah Masuk Ke ICU Malan Jadi Betul Beribar Dr. Hari Sudah Sampai Sudah Sering Menggunakan Dan Alhamdulillah Sekarang Teman-teman Parus Sudah Berani Menggunakan Dan Untuk Masuk Ke ICU Mulai Sedikit Jarang Kecuali Yang Memang Sofanya Skornya Jelek Sekali Sudah Gangguan Kemana-mana Jadi Itu Akan Terjadi Nantinya Proses Seperti Stroke Tapi Di Dalam Paru-paru Pas Sulang Di Dalam Paru-paru Jadi Aliran Darah Dalam Paru-paru Terganggu Sehingga Oksigen Terganggu Yang Dianalisa Gajah Darah Ketemunya Adalah PCO2 Makin Meningkat Padahal Ventilatornya Sudah Bagus Sudah Maksimal Tapi Itu Yang Terjadi Pada Al-Mahrum Iwan Farmakologi UGM Akhirnya Perlu Digunakan Mesin ITMU Untuk Mengganti Mesin ITMU Semacam HATLANG Mesin Yang Digunakan Operasi Jantung Dari Paru-paru Buatan Untuk Sementara Mengistirahatkan Paru-parunya Biar Regenerasi Ulang Lagi Itu Tambahannya Terima kasih Dr. Terima kasih Kenapa Pemberian Streptasenya Dinebul Memang Terjadi Kecenderungan Koagulasi Pada pasien-pasien Seperti ini Memang Sehingga Kita Cenderung Kalau pasien Gambaran Parunya Mulai Infiltral Sejak awal Infiltral Sebenarnya Kita sudah Masukkan Sejak awal Kalau pasien Ini rawat Jalan Boleh Kita Kasihkan Obat Oral Cuma Memang Mahal Mahal Terkata Itu Salah Satu Biaya Asuransi Oke Oke Saya ingin bertanya Adakah Langkah Atau Pesudu Dari Pemerintah Mungkin Tembusan Dari PKM Ke RW Untuk Masyarakat Yang Ibaratnya Dia Terkonfirmasi Tapi Tanpa Kejala Namun Biasanya Ditelepon Dari PKM Nah Dia Itu Tidak Kooperatif Contohnya Siapakah Keluarganya Di sana Anggap Dia Ada Istrinya Padahal Ada Rakeknya Ada Anaknya Tapi Dia Tidak Mendaftarkan Seperti Itu Terus Mengakunya Sudah Pernah Dites Padahal Kita Tidak Tau Penyataannya Apakah Sampai Di situ Aja Memang Wabah Itu Sebenarnya Tidak Hanya Kita Tidak Hanya Tenaga Kesehatan Tidak Bisa Wabah Itu Semua Sampai Hukum Tentara Itu Ada Saya Sampai Cerita Teman Saya Sekolah Di Selandia Baru Di sana Orang Yang Tertangkap Swapnya Positif Langsung Rumah Sakit Selama Tidak Ada Di rumah Segala Supportnya Dikasih Seperti Makanan Disupport Untuk Perhari Kemudian Apa Dijaga Dari Satu Pihak Dinas Kesehatan Satunya Lagi Dari Pihak Polisi Jadi Orang Tidak Bisa Kemana Mana Tapi Kebutuhan Pribadinya Terpenuhi Sekali Terpenuhi Sekali Yang disini Ditakutkan Orang Orang Masalah Ekonomi Memang 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 Warga Kita Bayarannya Harian Banyak Rewang Saya sendiri Bilang Aku Tidak Gak Masker Dikongkong PSBB Mungkin Saya Gak Mati Gara Corona Tapi Saya Mati Gak Bisa Makan Jadi Artinya Memang Sekali Lagi Tidak Bisa Kita Hanya Kesehatan Gak Bisa Memang Harus Semuanya Sebenarnya Undang Undang Wabah Itu Ada Hanya Mengikat Cuma Gak Tahu Bagaimana Kok Yang Masalah Proses Isolasinya Dia Tenaga Untuk Yang Seperti Gugus Jepan Untuk Yang Benar Gak Pasien Ini Dia Jujur Untuk Menyatakan Oh Keluarga Saya Hanya Hanya Istri Saya Aja Gitu Oh Itu Saya Gak Tahu Sesungguhnya Dinas Kesehatan Yang Tahu Mengenai Data Positif Tidaknya Warga Maupun Sekitarnya Iya Kan Jadi Kita Walaupun Meriksa Di lab Mana Di ITD Di Surabaya Hasil 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 Positif Langsung Dikirim Ke Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Langsung Tracing Mereka Tracing Langsung Ke Keluarga Yang Bersangkutan Cepat Yang Diberitahu Biasanya Yang Positif Saja Kalau Yang Negatif Tidak Ditelepon Yang Positif Biasanya Ditelepon Jadi Kadang Ada Orang Yang Menunggu Saya Gak Tahu Hasilnya Itu Ternyata Negatif Cuma Saja Negatif Positif Tetap Diberitahu Supaya Gak Menunggu Jadi Yang Positif Di Tracing Yang Men Tracing Bia Dinas Kesehatan Dalam Ini Didelegasikan Mungkin Ke Orang Puskesmas Seperti Itu Jadi Ke Lab Manapun Ada Hasil Yang Positif Datanya Langsung Masuk Ke Dinas Kesehatan Begitu Itu Ya Kasih Datuk Sama Wonok Romo Kembang Jepun Nodonrimo Maturnuun Assalamualaikum Dokter Arief Ini Setiap Pembekalan Pasti Hadir Memberikan Overview Tentang Covid Tadi Sudah Tanya Jawab Mudah-mudahan Apa Yang Menjadi Pertanyaan Bisa Dijawab Dengan Baik Tadi